Allahu akbar, Allahu akbar Ada bisikan dari setan, namanya waswasah Ada bisikan dari malaikat, namanya ilham Ada bisikan dari hati itu sendiri, namanya khatara Dua Pak Fiki, Ustaz bagaimana membedakan perkataan hati dengan bisikan setan Al-Ladhi waswisu fi sudurinnas, minal jinnati wadnas Al-Ladhi waswisu berbisik-bisik fi sudurinnas Dalam hati manusia, minal jinnati dari kalangan jinn, nas, dan manusia Ada namanya jantung, ada orang mengatakannya hati Ada dipakainya dua-dua namanya jantung hati Ada bisikan dari setan, namanya waswasah Ada bisikan dari malaikat, namanya ilham Ada bisikan dari hati itu sendiri, namanya khatara Atau khawatir Selalu orang pakai khawatir Aku khawatir kali nih Pak Ustaz Apa yang kau khawatirkan? Itu loh saya khawatir, khawatir itu artinya lintasan Khawatir Lintasan khatara Khawatir, lintasan-lintasan dalam hati Bagaimana cara kita membedakannya Bahwa itu lintasan hati Atau bisikan setan Atau ilham dari malaikat Cuma cara kita membedakan Cara membedakannya begini Kerja setan itu Kerja setan itu Ini lalang kering Lalang kering, jerami Setan tidak bisa memunculkan api Setengah mati setan nunggu api Tapi begitu ada api kecil Setan itu kerjanya ngipas saja Setelah ada api kecil Baru dikipas sama setan Api kecil itu Itu khawatir Yang membesarkannya Itu waswasa Makanya begitu ada lintasan sedikit Langsung tutup Alladzina iza fa'alufah Isyatan auzalamu anfusahum Zakarullah Astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Itu yang aslinya Aslinya kecil saja Makanya begitu ada Apinya Memercik sedikit Langsung dipadamkan dengan air Air yang memadamkannya itu Istighfar Kalau apinya dibiarkan Datanglah setan mengipas Mengompori Ah menyalalah dia Itu kerja setan Sudah faham Jadi ketika ada terbersih sedikit saja Lintasan sekali saja Itu asli Itu asli bawaan kita Sampai kapan Bisikan ini ada La'uwi'annahum Aku akan membisiki mereka Madaman arwahum Fi ajisadihim Selama ruh di jasad mereka Makanya kita disuruh Tawayyun Klarifikasi Saya berkawan dengan Ustadz baik Tiba-tiba muncul Dalam hati saya Sedikit Itu asli itu Khawatir namanya Ada lintasan Maka untuk melawan itu Saya langsung Klarifikasi Ustadz Gimana ini masalah Untuk memadamkan api Karena kalau tidak Datanglah dia Makanya diantara yang Memadamkan bisikan itu Adalah Tahlil La'ilaha'il Allah Makanya orang yang tahlil itu Kepalanya ke situ La'ilaha'il Allah Memadamkan Memadamkan api kecil yang ada La'ilaha'il Allah Muncul dia lagi Padamkan Karena setan itu terus La'atiannahum Minbaini aidihim Aku akan darang dari depan Wa min khalfihim dari belakang Wa'an aimanihim dari kanan Wa'an syama'ilihim dari kiri Tak berhenti dia La'uwi'annahum Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus La'ak'udanna lahum syurata kal mustaqim Tak pernah berhenti dia Syaitan tak pernah berhenti Syaitan belum pensiun Makanya mau baca Quran pun kita Izaqara'tal Quran Kalau kau baca Quran Fasta'izbillah A'udzubillah Iza syaitan La'tat tabi'u khutwati syaitan Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan Inna syaitan alakum aduun Fattakhiduhu aduwa Syaitan itu adalah musuh Jadikan dia sebagai musuh Jangan berkawan sama syaitan Yang kecil pertama kali Yang murni kecil pertama kali Itu dia Bisikan Setelah dia membesar Syaitan punya kiri Inna ibadi Laisalaka'alaihim sultan Kata Allah Hambaku Kau tak punya kuasa Untuk masuk ke hati mereka syaitan Inna ibadi Hambaku Hambaku yang menghambakan diri Kepada aku Maka kau tak bisa masuk ke mereka syaitan Kenapa? Karena api tak ada Api tak ada Apa yang mau dikipas syaitan Setengah mati syaitan Kipas Tak bisa hidup Tak ada api Siapa itu? Ibadi Siapa dia? Illa'ibadaka' minhumul muhlasin Kecuali hambaku yang ikhlas Orang kalau bersahabat dengan ikhlas Setan tak bisa masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!